Burung kenari adalah salah satu jenis burung pemakan bijian Dari sekian banyaknya jenis burung pemakan biji Di Indonesia diketahui banyak penggemar burung kenari yang membudidayakan berbagai jenis burung kenari Secara alami, burung kenari menyukai pakan berupa bijian Namun burung kenari juga mengkonsumsi beberapa jenis bahan pakan lain Seperti sawi putih, apel, telur puyuh, dan juga jagung Kandungan nutrisi di dalam bahan pakan tersebut Mengandung serat, vitamin, dan karbohidrat Yang dibutuhkan untuk metabolisme di dalam tubuh kenari Dimana kandungan tersebut tidak terdapat di dalam biji-bijian Burung kenari memutuskan apa yang harus dimakan Dengan cara melihat tekstur dan rasa terlebih dahuru dari pakan tersebut Lalu apa saja pakan wajib yang harusnya ada di dalam kita memberikan pakan harian untuk kenari paut Berikut adalah 4 makanan wajib Yang kenari mania wajib ketahui untuk kenari paut agar cepat bunyi Sebelum kita masuk dalam pembahasan Alangkah baiknya kenari mania yang menonton video ini Untuk pencet tombol subscribe dan juga like Agar supaya channel ini semakin berkembang Makanan pertama untuk kenari paut agar cepat bunyi adalah Kenari seed Kenari seed salah satu biji yang paling disukai atau digemari oleh burung kenari Biji kenari seed ini berwarna coklat Bentuknya hampir sama dengan padi Namun, biji kenari seed ini lebih lembut Dan kulitnya gampang sekali untuk dikupas Selain rasanya yang enak Banyak sekali manfaat biji kenari seed untuk burung kenari Biji kenari seed ini mengandung protein yang cukup tinggi Gisi dan hidra arang yang mampu untuk membuat burung kenari semakin sehat dan rajin berkicau Perlu diperhatikan juga untuk kenari mania sekalian yang saat ini sedang merawat burung kenari paut Bahwa bila terlalu banyak memberikan kenari seed untuk kenari Bisa menjadikannya semakin gemuk Sehingga perlu adanya selingan pakan ekstra puding Atau pakan tambahan untuk kenari kesayangan Anda Selain agar tidak membosankan Dan juga untuk kecukupan kebutuhan gisinya pada burung kenari paut lebih terpenuhi Makanan kedua adalah biji sawi Biji sawi sebagai makanan hewan terutama burung kenari Biji sawi ini mengandung protein yang cukup tinggi Yang dibutuhkan untuk kenari Terutama kenari paut Karena kenari paut adalah masa di mana Dia sangat membutuhkan protein yang cukup tinggi Untuk pertumbuhan tubuhnya Dan juga untuk mendongkrak birahi Supaya dia cepat gacor Sebagai salah satu bijian pokok yang diberikan kepada burung kenari Biji sawi ini juga sangat disukai oleh burung paut Biasanya biji ini adalah biji pertama yang dimakan oleh anakan yang keluar dari sarang Karena biji ini tidak terlalu keras dibandingkan dengan biji-biji yang lainnya Dan biji sawi juga termasuk bijian Yang cukup bagus untuk anakan kenari Saat dia baru muar atau baru keluar dari sarangnya Nah biji sawi jika dikonsumsi secara rutin Maka akan bermanfaat dalam meningkatkan performa kenari Supaya lebih prima Kandungan protein dan karbohidrat yang cukup tinggi Itu bisa menambah Untuk burung paut kenari Supaya lebih cepat dalam berkembang Selain itu Biji sawi juga bagus Dalam mencegah timbulnya penyakit kolesterol pada kenari Atau meminimalisir kenari menjadi lebih kegemukan Atau biasa kita menyebutnya ngelemak Makanan ketiga Adalah migersit Tidak lengkap Rasanya jika kalian pemain atau pecinta kenari mania Sampai melewatkan salah satu pakan yang paling digemari burung kenari Biji nikersit Biji nikersit adalah salah satu biji yang paling digemari oleh burung kenari Biji nikersit ini banyak sekali menyimpan kandungan yang sangat bermanfaat Untuk burung kenari Terutama kenari paut Ya biasanya memang biji kenari Oh sorry Ya biasanya memang biji nikersit ini Lebih dikhususkan untuk settingan lomba Tapi untuk harian juga tidak masalah Apalagi untuk kenari paut Kandungan dari biji nikersit ini Meliputi karbohidrat Mineral yang tinggi Mengandung air Rendah lemak Gizi yang cukup tinggi Dan juga protein Lalu kira-kira apa ya Manfaat dari nikersit ini untuk kenari paut Yang pertama Manfaat dari nikersit yaitu Membuat burung kenari tetap tampil prima Jadi selain nikersit ini untuk settingan lomba Di harian dia juga bisa mendongkrak stamina burung kenari Kenapa? Karena burung kenari Atau kita biasa menyebutnya Kanari ya Nah itu Apalagi di paut Itu kan sangat rawan sekali Rawan sekali Untuk bisa Dia itu terserang penyakit Kalau kita salah setting Maka dia akan lebih Gembur ya Lebih mudah terserang penyakit Lalu manfaat yang kedua dari nikersit adalah Meningkatkan birahi secara alami Nah Gunakan racikan pakan nikersit ini setiap hari Walaupun mungkin rasanya pedas ya Untuk burung kenari Terutama paut Tapi Selama Racikan atau komposisinya pas Antara biji sawi, nikersit dan juga kanarisit Itu cukup untuk mengangkat birahi Kenari paut Agar dia lebih cepat ngeriwi dan juga cepat kacau Lalu manfaat yang berikutnya Yang ketiga Adalah sebagai sumber penghangat tubuh di musim dingin Nah buat pecinta kenari mania Saat ini merawat burung kenari paut Dan misalnya cuacanya cukup dingin Maka alangkah baiknya untuk Takaran dari nikersit ini ditambahin Itu cukup untuk membantu menjaga daya tahan tubuh Nah manfaat yang berikutnya Yang keempat adalah sebagai sumber energi Manfaat berikutnya Yang keempat Adalah sebagai sumber energi Biji nikersit Mampu mendongkrak stamina burung Agar tetap fit Dan tampil prima Sehingga mampu menjaga prioritas burung Agar tetap bagus Jadi Untuk kenari paut Ini cukup lah Untuk menjaga prioritasnya Dia bisa tetap prima setiap hari Lalu yang kelima Yang berikutnya adalah Meningkatkan nafsu makan Tentu saja Nikersit cukup bagus Karena memampu meningkatkan nafsu makan Tanpa membuat burung kenari kegemukan Jadi jangan khawatir Kalau burung paut itu Nanti kalau kelebihan pakan Akan kegemukan Ya selama pakan Komposisi tadi Pas Lalu penjemuran juga pas Itu Kecil kemungkinan Untuk kenari paut itu bisa Kegemukan Nah Yang keempat Tentang Makanan pokok tadi Itu adalah Extra fooding Nah Extra fooding ini kan banyak Ada sayur Ada buah Pakan hewani Dan seterusnya Nah ini cukup untuk Membantu Membuat burung Kenari paut Cepat bunyi Dan cepat kacor Extra fooding Untuk kenari Yang saya Sarankan Atau saya Rekomendasikan Dan berdasarkan Atas pengalaman Pribadi saya Yang pertama adalah Telur puyuh Nah Pemberian telur puyuh ini Kalau saya Tiga hari sekali Lalu kadang Juga saya Seling dengan Jagung manis Lalu berikutnya Sawi caisim Ini setiap hari Saya kalau Sawi caisim itu Saya beri setiap hari Lalu kadang Juga saya Beri selada Yang paling Sering itu Memang Disawi Dan Apel ini Dua hari sekali Dan pemberiannya Cukup Cukup Jangan terlalu banyak Ya Intinya Secukupnya Jadi Biar Tidak tersisa Lebih baik Kurang Daripada tersisa Untuk Merawat burung Kenari paut Nah Banyak sekali Ya Pakan-pakan Bijian Pakan ekstra Fuding itu Banyak sekali Dan Menurut pengalaman saya Saya Menggunakan Pakan bijian Yang sudah Kemasan Dan itu Saya Tambahi Dengan Pakan kiluan Dan Sebelum Pemberian Pakan kiluan Itu Saya Cuci dulu Bersih Nah Untuk Biji yang Terbaik Itu Biasanya Dia Tenggelam Yang Terapung Itu Kita Buang Aja Jadi Nutrisinya Biar Tidak Terlalu Terbuang Juga Kan Biasanya Kalau Kenari paut Itu kan Dia Milih Milihi Pakan Mana Yang ada Isinya Dan Nggak Nah Daripada Terbuang Sia-sia Yaudah Kita Kita Apa Namanya Rendem Kita Cuci Bersih Yang pertama Tujuannya Juga Untuk Mensterilkan Terus Yang kedua Itu Untuk Memisahkan Antara Biji Yang Berisi Dan Biji Yang Kosong Nah Kalau Kenarimannya Sudah Menemukan Komposisi Pakan Yang Pas Maka Jangan Dirubah Karena Empat Pakan Wajib Ini Sifatnya Harus Diberikan Secara Konsisten Nah Kecuali Nanti Kalau Mungkin Masa Mabung Atau Mau Dikawinkan Atau Dibudidayakan Itu Settingan Pakan Juga Akan Berubah Nah Jadi Konten Konten Kali Ini Saya Lebih Banyak Sharing Di Bagaimana Cara Merawat Kenari Paut Supaya Cepat Gacor Karena Kebetulan Pautan Di rumah Sedang Banyak Dan Ya Alhamdulillah Dari Banyaknya Paut Ini Saya Bisa Sharing Dengan Cara Saya Bikinkan Video Dan Saya Share Di Youtube Di Channel Ini Nah Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Di Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Jika Ada Yang Ditanyakan Seputar Perawatan Seputar Pakan Dan Lain Lain Silahkan Bisa Ditanyakan Di Kolom Komentar Jika 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 Bisa Menjawab Berdasarkan Pengalaman Saya Maka Akan Saya Jawab Jika Saya Tidak Bisa Menjawab Maka Akan Saya Tanyakan Ke Teman Saya Yang Mungkin Mereka Lebih Banyak Pengalamannya Daripada Saya Oke Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Untuk Subscribe Sekali Lagi Dan Sampai Jumpa Di Konten Selanjutnya Salam Benarimania Terima kasih Sampai Sampai Sampai